Dinas Pendidikan Kota Semarang menunggu kebijakan dari pusat terkait penerapan PPKM Level 3 menjelang Natal dan Pergantian Tahun 2022. Saat ini pembelajaran tatap muka di Kota Semarang masih digelar, beberapa sekolah diantaranya durasi jam belajarnya bahkan sudah ditambah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Gunawan Sabto Giri saat mengadiri pembekalan materi bra camping moderasi beragama di Pondok Pesantren Anrois Minggu Siang mengatakan Kota Semarang siap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan PPKM Level 3 saat Natal dan Tahun Baru. Saat ini proses pembelajaran tatap muka masih berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan beberapa sekolahan ada yang telah menambahkan durasi PTM dari 4 jam menjadi 6 jam. Menurut Gunawan Telma lagi akan ada kebijakan dari Dirjen Kementerian Pendidikan terkait PTM, di mana tidak akan ada pembatasan durasi jam. Pelaksanaan PTM disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah. Pada prinsipnya kalau sekarang ini dalam kondisi apapun PTM kita lakukan di Kota Semarang ini, protokol kesehatan kita laksanakan dengan ekstra ketat. Artinya apa? Kita jangan sampai ada klaster COVID di sekolah, makanya ada satgas COVID di sekolah. Jadi dan sekolah kita ini yang mantau, yang ngawasin banyak. Dan itu tiap hari ada yang ngawasin. Mulai dari saat ketuasnya tingkat kota, tingkat ketamatan, kemudian dari Pak Wali, Pak Benudu ngawasin semua. Dari dinas kesehatan, sehingga yang paling penting adalah progresnya diterapkan secara ketat. Gunawan berharap COVID semakin melandai sehingga tahun depan PTM bisa dilakukan secara penuh dengan adaptasi kebiasaan baru, yakni protokol kesehatan yang ketat.